Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Militer Cina terus memperkuat barisan tentaranya untuk menyongsong perang Cina harus mengejar waktu karena militernya akan berhadapan dengan banyak negara Klaim Nine Dice Line Beijing di Laut Cina Selatan menjadi area paling panas karena konflik melibatkan 10 negara ASEAN Di medan lain ada Taiwan, Jepang, dan India di sisi timur dan barat yang harus dihadapi Cina Belum lagi ditambah dengan hadirnya Amerika Serikat yang merupakan kekuatan utama dunia Tekanan itu membuat militer Cina mengerahkan 3 dari 5 komando militer mereka untuk latihan perang fisik di Laut Cina Timur Selatan dan Laut Kuning Di saat yang sama, Cina dan India sedang bernegosiasi soal perbatasan di Lembah Galuan Keduanya masih berusaha mencocokkan waktu pertemuan untuk melakukan negosiasi antar pimpinan militer masing-masing negara Namun militer Cina terus membangun pos pengawasan di garis kontrol aktual sepanjang 1597 km di sektor barat wilayah Sengketa Menteri Luar Negeri Cina dan India sebenarnya sempat bertemu di Moskow pada Kamis 10 September 2020 lalu Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk menarikan pasukan secara total dan bersama-sama meredam ketegangan Namun di sisi lain, Cina mengerahkan 4 dari 5 komando militer untuk bersiap menghadapi kemungkinan peperangan Komandan Militer Palagan Selatan dikirim oleh Cina untuk latihan perang di Laut Cina Selatan Komandan Militer Palagan Utara dikirim ke dekat Semenanjung Korea dan Komando Militer Palagan Timur dikirim ke dekat Taiwan dan Jepang Menurut Nike ASEAN Review, situasi ini serupa dengan masa-masa pencaplokan Tibet oleh Cina pada tahun 1950-an Kala itu Cina mengintervensi wilayah Pegunungan Himalaya dengan dilatar belakangi perang Korea Kini Cina disebut-sebut sedang mengecoh India yang berada di perbatasan Pegunungan Himalaya Komando Militer Palagan Barat Cina telah dimobilisasi secara penuh di Xinjiang dan Tibet untuk melakukan agresi ini Menelusuri sejarah pencaplokan Tibet Ketika itu perang Korea menjadi pengecoh bagi pemerintah Jawaharl Nehru dan diplomat India Isu Korea Utara membuat India lengah dan Cina menyerang di sektor barat dan timur perbatasan keduanya Sementara itu Cina baru-baru ini melatih tembakan rudal balistik yang disebut sebagai pembunuh guam di Laut Cina Selatan Aksi tersebut merupakan unjuk gigi militer Cina terhadap militer Amerika yang mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan dan Nimitz ke dekat Pulau Hainan Terima kasih telah menonton